Wahai kekasihku Engkau Cahaya hidupku Enirang 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 Sa'Allah Sampai jumpa 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 itu gak ada, belum saya temukan oleh karena itu nanti memang mau saya masukkan dalam fikih muzamili itu contoh cek Anon mendefinisikan bagaimana antara wajib sunat mobah, makruh, dan haram itu itu kan bagaimana orang kan selama ini itu sangat apa ya, top down ya, sangat top top down, jadi orang itu kalau mengatakan wajib qurannya mana hadisnya mah kan begitu ya, wajib itu harus berdasarkan Al-Quran, harus berdasarkan hadis atau yang lain, kalau cek Anon kan tidak wajib itu sering cek Anon katakan, pokoknya apa yang harus ada, itu lah wajib, kan itu kan sangat sosial sekali ya kan, sangat membumi dan ini saya kira pendekatan bottom up yang seperti ini jadi sampean itu sekarang dengan pola pikir yang dibangun oleh danun untuk mengetahui sesuatu itu wajib ya apa sunat apa muh, mobah apa haram apa makruh sampai cukup bertanya kepada diri sampean sendiri gitu ya bukan berarti Al-Quran tidak perlu bukan berarti apa sunat itu tidak perlu tapi ini kan namanya di jalan pendekatan yang yang sangat simpel jadi apa yang menurut Anda harus ada baik untuk kepentingan siapa diri Anda keluarga Anda atau kepentingan yang lebih luas berarti itu wajib bagi Anda jadi Anda bisa hanya mengkalkulasi sesuatu untuk apa wajib apa sunat kan dari situ itu ilmu yang saya kira tidak pernah disampaikan oleh orang lain itu original catnon itu gitu ya itu jadi dalam ilmu sehingga catnon bilang ada presiden wajib ada presiden apa sunat ada presiden mobah ada presiden makruh ada presiden haram nah kita juga sebagai manusia itu bisa menjadi manusia wajib apa manusia sunat apa manusia haram kan itu ya ini kan tergantung keberadaan keberadaan kita dan ini ini tidak pernah dipakai oleh orang lain gitu ya dan disini ini perluasan dari catnon yang yang luar biasa kemudian saya tadi didugasi bicara apa catnon oh iya menggaris menggaris bawahi kemudian masalah pendekatan banyak yang mau sampaikan masalah wajib itu masalah wajib tapi ini karena waktunya sudah mipet sehingga konsentrasi saya juga jadi hilang baik terus masalah tadi catnon mencoba memberikan kesadaran yang luar biasa kepada kita dan ini bisa kita pakai dalam semua dimensi saya kira kata-kata catnon Indonesia bagian dari desa saya Indonesia bagian dari desa desa saya nah itu ya bukan dibalik bukan saya bagian dari Indonesia nah ini kan kan bisa dipakai kemana-mana ini gitu ya bisa dipakai mulai dari hubungan suami istri gitu ya contoh ini bagi yang belum punya istri perlu ini gitu ya jadi ada orang yang pola pikirnya itu kan menuntut terus gitu ya jadi kalau Sampian punya istri Sampian menganggap Sampian bagian dari istri Sampian gitu loh berarti siang malam Sampian itu kan hanya menuntut kepada istrinya gitu ya kamu kok gak sayang sama aku kamu itu kok gak perhatian sama aku sehingga istrinya itu hanya dituntut dan dituntut terus maka Sampian tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya karena Sampian minta ada di dalam istri Sampian Sampian tapi kalau di Balai istri Sampian ada di di Sampian ini kan aja di Balai sebetulnya maka pekerjaan Sampian itu bukan menuntut istrinya untuk membahagiakan Sampian tapi istri Sampian ada dalam sedekah-sedekah Sampian dalam pemberian pemberian Sampian sehingga semangat Sampian kepada istri itu adalah memberi menyayangi kan begitu ya maka kalau seperti ini Sampian jangan kan istri satu istri empat pun sampai tetap bahagia nah tapi kalau di Balai Sampian jangan kan empat satu saja Sampian tidak mampu karena Sampian hanya kurang terus istriku kurang kasih sayang sama saya nah itu ya maka itu saya kira Cak Hamim Cak Hamim kenapa Cak Non selalu membuatkan kopi ke Sampian karena bagi Cak Non Sampian itu bagian dari Cak Non nah itu ya tapi kalau di Balai Cak Non menganggap bagian dari Cak Hamim Mim mana kopinya nah kan gitu tapi enggak ini Hamim bagian dari aku maka tak gawek ke kopi tanpa apa tanpa disuruh dan ini kalau diterapkan dalam semua ini ini akan terjadi revolusi besar-besaran di Indonesia itu ya kan Sampian kepada orang tua itu ya saya tadi bayangkan suami dengan istri ini yang perempuan juga begitu mbak gitu ya jangan Sampian menganggap suami bagian apa Sampian bagian dari suami tapi suami Sampian bagian dari dari cinta Sampian sehingga Sampian memberi kepada suaminya bukan menuntut gitu ya member memberi apa yang bisa aku berikan kepada suamiku nah gitu bukan menuntut kasih sayang terus nah tapi menyayangi memberi memberi kepada suami nah kalau semangatnya memberi ya sudah Sampian aku orang nuntut duit kok aku orang ngekekin gojoku nah kan terus aplik tenang maka ini akan menjadi kunci kebahagiaan dalam rumah tang rumah tang enggak si suami tidak pernah menuntut istrinya istrinya tidak pernah menuntut suaminya karena suaminya akan terus berbuat kebaikan kepada istrinya dan memberikan kasih sayang tanpa pernah menuntut balasan kasih sayang si istrinya juga seperti itu ini top itu sudah ya kan dan anak dan orang tua juga kalau terjadi hubungan seperti ini kan luar biasa jangan ikut-ikutan orang sekarang menyekolakan anak investasi nah ini orang tua apa kok kepada anaknya kok investasi ya kan bahkan sekarang dipromosikan dimana-mana bahkan itu apa sales-salesnya apa itu asuransi investasi masa depan untuk anak kalau ada anak investasi sampai tahu enggak bahasa investasi berarti anaknya ini dianggap apa berarti kalau yang namanya investasi itu berarti hubungan ekonomi yang namanya ekonomi modal sedikit mungkin dan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak maka anaknya akan dituntut terus orang tua apa nah ini kan kesalahan berjumlah yang sekarang ini juga ditukung oleh televisi-televisi gitu ya jadi menyekolakan anak dianggap investasi orang tua kok konyol ini berarti kan besok kalau anaknya ternyata ternyata apa tidak membalas stres stres bagus nukul lagi anak ustaz iwangi panas kepanasan hujan kehujanan kepala dibuat kaki dibuat jubulani kok ini kalau investasi investasi maka buang jauh-jauh bahasa investasi untuk anak itu ini kesalahan kesesatan seset di atas kesesatan itu harus dibuang kalau ada orang bilang gitu saya bilang loh orang tua apa-apa kan sering kan mendengar ini kan menyekolakan anak apa namanya investasi masa masa depan bahkan bersedekah investasi loh kok investasi iya iya berarti yang memberi lebih rendah derajatnya daripada yang diberi hongar lebih investasi akhirat saudara-saudara Tuhan mau ditagi-tagi ini bagaimana nah ini pola pikir-pola pikir yang keliru yang sesat dan menyesatkan seperti ini gitu ya ini investasi 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 itu keluar modal sedikit tapi ingin mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya kalau ada orang tua seperti itu ini penjajah bukan orang tua jangan sampai sekali-kali jadi orang tua seperti itu ya jadi jangan investasi yang namanya orang tua kepada anak apa kasih sayang kasih sayang kalau kasih sayang gak ada batasnya gak usah dijumlah saya kalau menyekolakan anak dari TK sekian berarti kalau sampai perguruan tinggi besok saya akan menghabiskan sekian kepada anak kok dijumlah orang tua apa kasih sayang itu gak ada jumlahnya maka ini ada yang suruh jadi orang tua jangan-jangan dijumlah itu namanya kasih sah kasih sayang dan anak sampian bagian dari sampian yang memberi kepada anak gak usah kecewa karena anaknya tidak tidak bisa membalas karena memang kita itu memberi sudah dan akhirnya karena orang tua niatnya tidak ikhlas tadi anaknya agak baik tenang jadi yang salah satu yang mengunculkan anak-anak durhaka itu karena niatnya orang tua investasi nah itu ya ya durhaka anaknya kalau sudah niatnya sudah keliru anak juga kepada orang tua seperti itu jangan sama orang tua matematis rasional dihitung wah jadi jangan matematis jangan rasio rasional ngerti ya rasional rasional itu ya rasional itu tidak ada cinta kalau rasional itu sama suami kok ngasih belanja beristrinya dihitung wah aku deh sejak kawin sama kamu sudah menghabiskan sekian wah kalau saya minta pegak gaya itu ini saya berhubungan dengan suami apa sama saya ini tolong saya kira ini luar biasa kalau ini diterapkan dalam apapun gitu ya sampai mengajar kepada muridnya gitu ya jangan kok apa apa ini saya ini saya itu bersedekah ilmu itu bukan bukan kok menutup macam-macam saya itu 24 jam mengajar santri itu memangnya pernah ada jam satu jam tidak ada tidak pernah kontrak sama sekali pokoknya yang ngajar maka saya juga merdeka untuk pergi kemana-mana wong saya gak ada kontrak loh iya santri-santri saya gak usah menuntuk saya untuk mengajar terus wong saya gak ada kontrak ya saya mau pergi kemana ya sakar saya kalau mau belajar tunggu di rumah kan tinggal gitu oke orang sedekah dibaksa nah ini ini begitu ini dipakailah jadi sampian jadi apakah silahkan gitu ya tidak ada larangan sampian mau jadi DPR jadilah tapi jangan investasi jangan investasi jadi Bupati jadi jadi Presiden silahkan gitu ya jadi orang besar itu nah ini bukan dari kedudukannya gitu ya bukan dari kedudukannya meskipun Presiden gitu ya kalau yang dipikirkan itu adalah dirinya dan keluarganya berarti dia orang kecil karena dengan menjadi Presiden dia ingin kesuksesan dirinya dan keluarganya berarti kan pengurusan Citi ya kan ngapain di ewang-ewangi jadi Presiden lepung ngurus peteng di kalau ngisor peteng jadi DPR jadi menteri jadi bupati jadi gubernur apapun kalau kepentingan dirimu gitu ya dan keluarganya keluarganya kamu berarti orang kecil karena anda berada dalam lingkaran kecil tapi meskipun sampel itu gak jadi apa-apa yang penting jadi uang yang penting gitu ya tapi sampel komitmennya besar nah gitu ya komitmen kepada Islam wah komitmen kepada negara memberi kepada negara wah memberi kepada Islam sampel orang orang besar nah itu jadi maka disitu saya kira ini salah menteri jadi gak apa-apa mau jadi apa-apa selesai sampel gitu ya jadilah menteri kalau memang memenuhi syarat gitu ya jadilah DPR jadilah apa tapi jangan meminta anda niatnya memberi ini korupsi-korupsi ini kan gara-gara ingin meminta sehingga segala sesuatu dilakukan gitu ya saya itu wah ada teman saya itu menteri juga bukan DPR juga bukan hanya menjadi orang dekatnya salah seorang petinggi wah gayanya seorang pergi terus pergi ke sana ya karena ngancani si petingginya ini nah ya menteri bukan ya apa ya hanya menghabiskan orang negara ke sana kemari gitu ya udah ya kan ya kalau si orang besarnya itu pergi ke sana ikut kan berarti tiketnya sama dia tidur di hotel dia ikut tidur di hotel apa nah itu ya jadi ingin mengambil sebanyak-banyaknya dari negara negara-negara tidak pernah berpikir memberi nah ini namanya dia menjadi bagian dari dari negara ayo silahkan jadi apa saja yang penting apa memberi nah ini tasawufnya nah ini saya kira ini namanya orang sudah apa menyatu dengan Asma'ul Husna nah orang yang seperti ini menyatu dengan Asma'ul Husna Coba Asma'ul Husna itu Pak Ar-Rahman menyayangi kan tidak disayangi Ar-Rahim ya Ar-Rahman maha pengat Ar-Rahim maha penyayang jadi menyatulah dengan itu jadi menyayangi apa mengasihi memberi memperhatikan membela menegakkan keadilan menyatu dengan itu membangun dan seterusnya mungkin itu saya kira yang yang perlu saya saya sampaikan sudah cukup ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih